Tapi Cucu, malu gak punya hati kayaknya? Engga, tak apa. Tak apa, guys. Ya, biasa keluarga kita emang satunya gaya-gaya semua. Keluarga kita sih udah terbiasa dihujat ya. Kalau di luar negeri kan memang nilnya Godfather. Jadi kita semua satu keluarga, saking jago gantemnya sampe aku itu, bapak yang mama mau cek tangan. Iya, bapaknya gue mau laporin semuanya satu-satu. Terus gue bilang, satu-satu siapa yang mau dilaporkin begitu semua banyak. Gilatin ya, adek lu ya. Dia mau gue mati. Hi guys, welcome back to my channel. Eh, gak, 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 gak. Jadi, hari ini... Ini mana sih, ini gimana? Jadi, hari ini gue kedatangan keluarga, keluarga beneran ya. Jadi, ini Ciki gue, ini kemanakan gue. Nanti dia juga mau bikin Youtube. Udah bikin ya? Nanti kita tuh, disini orang paling subscribe loh ya. Jangan hujat doang orang bisanya. Kebalin dosa. Sekali-kali itu buat kebaikan, kasih keuntungan buat kita. Bisanya orang hujat-hujat sampe kemarin tau gak? Mikrosop tutup akun. Eh, tutup komen. Indonesia terlalu lebat. Akun Cik ini ya hilang sepuluh kali. Iya, luar biasa. Terus kan netizennya pada nanya nih, tanggapan keluarga gimana? Ini Ciki gue dulu nih. Tanggapan keluarga gimana Cik? Keluarga tentang siapa, Dennis? Iya, tentang aku. Kalau keluarga kita sih, udah terbiasa dihujat ya. Oh, terbiasa dihujat. Jadi? Dari mama. Mama tuh kita panggil. Kan orang kalau di luar negeri kan panggilnya Godfather. Iya, Godmother. Makanya udah mafia ya? Karena mamanya udah mafia. Jadi dari mama, semuanya itu semua turun-turun udah sering dihujat. Sering dihujat. Jago berantem semua ya? Jago berantem. Apalagi, Dennis. Dia sering berantem. Jadi kita semua satu keluarga saking jago berantemnya sampe yang itu menjauhnya temen. Jadi temennya cuma keluarga keluarga doang itu-itu aja. Karena semua temennya kita berantem ya? Siapapun itu. Bahkan yang lewat aja kita berantem ya? Bahkan keluarga sendiri kan kita berantem ya? Udah gak ada orang yang bisa di berantem ya? Kita berantem ya? Gitu. Terus jadi tanggupan nyengis pas dihujat gimana? Biasa aja sih. Biasa aja. Apalagi? Apalagi mama. Mama paling biasa-biasa aja sih. Pertama sih stress juga. Mengikirin netizen-netizen udah dilihat-lihatin semuanya. Sampai mama mau cembelin renong. Mau dicembelin nama. Mama ngasih banget. Dia mau ngukupun satu-satu ditanya. Netizen yang kejutan itu cik. Netizen yang kejutan itu cik. Netizen kan ada kejutanan itu cik. Netizen kan ada kejutanan. Iya pokoknya gua mau laporin semuanya satu-satu terus gua bilang satu-satu siapa yang mau dilaporin begitu semua banyak 200 juta nggak peduli pokoknya kalau sampai ada kata yang gua-gua samperin gua ngadepin semua emang kalau mama kan orangnya begitu ya saking bela anak tuh apapun semuanya dibelain sampai berantem pun dia belain berarti kita apa kita lebih-lebih ini kalau ada yang nyerang kita di belakang kalau dari sisi Cici ada kekawati kan nggak enggak sih kalau kalau dia kan biasanya kan ya emang udah karakternya udah begitu sebenarnya sih aslinya sih nggak kayak begitu cuman kalau orang-orang kan ngeliatnya kayaknya yang paling jahat paling apa enggak lah tapi sebenarnya orangnya sih baik-baik aja baik banget baik banget cincin betul paka ya iya namanya betul juga tapi nanti kalau udahnya berantem lagi iya biasa lah begitu kalau misalnya untuk yang paling ini sih si mama lah apalagi kalau dia pakai bajunya yang bagus-bagus deh iya, buka gitu ada tuh kemarin video nyugis yang joget-joget pakai duster nggak pakai BH aja viral banget ya iya itu sampai semua temen saudara keluarga nenek kakek semua udah telepon itu ya ade lu ya gimana ya? ya abis mau di gimanain apalagi mama bilangin ya ade lu ya dia mau gua mati hahahaha mau mati seru ternyanyi tapi ya susah dibilangin iya, dibilangin orangnya karena kenapa nggak mau dipilangin? iya, karena udah sebenar oh bener-bener tapi itu karena udah terbiasa nggak pakai BH kaki ya emang nggak pakai BH biasa saat itu bukan tangan di sengaja gua copotin dulu mau buat video itu nggak? sama di rumah kan nggak pakai BH iya emang emang biasa lah, nggak kita-kita aja semuanya juga begitu iya, tapi jujur, malu nggak punya ATK ini? enggak, tak apa maka, maka guys lu nggak percaya makin nggak, makin nggak pakai makin bangga ya makin bangga ya bahannya digasekin biasa, ya biasa keluarga kita emang satunya digasekin boleh semua jadi nggak ada masalah jadi kalau lu orang bilang pasti keluarganya tertekan pasti keluarganya malu lu orang tuh yang malu-maluin lu orang yang ngehudit nggak jadi dia mape gue mau masuk TV jadi youtuber nah terus kalau Vina pertama, lihat gimana? video Chinese ini ponakan guys ini juga buat youtuber cantik nih kita mah satu keluarga tuh udah turunan emang udah turunan udah turunan cantik jadi banyak yang hujat jadi banyak yang ngiri, banyak yang hujat karena ini gitu terus sama ngefans sebenernya ya biasanya sih ternyata Chinese sifatnya juga udah terlantik udah terlantik udah terlantik udah terlantik udah orangnya kayak cuek-cuc kayak orang mau ngomong apa masuk ke pinggir ya keluar ke pinggir ya luar ke pinggir ya nggak pakai sakit hati juga ya biasa aja gitu kalau tanpa kali di hujat gitu itu doang biasa aja kan khawatir? ya takutnya kalau misalnya ada orang yang menjahatin atau apa kita kan nggak tahu kan kalau menjahat lebih-lebih tusuk gitu kan oh sampe tinggal ke sana iya atau nggak kalau misalnya di APRXL ngelaporin apa gitu-gitu kan ada aja kalau misalnya mau bikin masalah kan ya udah gitu aja sih kalau Bipi juga takut takut disirem sama ad udah deh takut keluar rumah takut disirem sama ad itu koknya nggak katanya karena kan waktu itu kan dia masih kerja kan yang bahas waktu lagi viral-viralnya itu kan yang mau mewakan dia kan ada itu dia sampe dimusuhin loh sama satu tempat kerjaan sampe dia keluar oh itu dimusuhin beneran? iya itu sidik itu temen-temannya pada ngisir sama itu iya temen-temannya pada sidik iya temen-temannya pada sidik iya tapi biasa lah kalau keluarga kita kan emangnya biasa begitu itu temen-temannya kaya apa nggak ya? wah nggak tahu kalau misalnya itu kayaknya sih biasa kayak gitu kan sidik lah ya pasti nggak kaya sidik biasa aja jadi udah biasa lah kalau misalnya gitu-gitu nggak bisa kayak pipit soalnya gitu nggak bisa terkenal susah jaman sekarang tuh ya orang tuh viral itu macam-macam ada yang prostitusi bangga loh bangga eh banyak-banyak banyak banyak banget yang penting gue nggak jual diri pakai baju buka nggak masalah yang penting ada diri yang penting ada nilai plusnya nilai plusnya aku punya karya bunga bukan karyo yang karya biar balance plus sama min balance sebenernya nggak bisa plus plus nggak bisa nggak bisa 6 lah jadi terus di situ ada juga ya penjara banyak sih oh banyak penjara ini tuh Sarah itu tuh bahwa-boh-boh kalau kita sih kita nggak kayak kayak begitu ya ya gitu kita cuman yang lucu-lucuan aja buat saking nggak ada temennya jadi ya keluarganya dibikin lucu-lucu tapi kebawa-bawa akhirnya sampai keluar terus kayak gitu kalau misalkan Sarah itu parah loh kita emang berarti pinter ya? terlalu pinter terlalu pinter ya dari dulu kan emang godmother-nya kan udah pinter dia kan mafia dia kan mafia belum kenal sih kalau kenal mama kalau kenal mama pasti orang-orang bilang teman teman sunter teman sunter teman sunter tapi kalau ada temen-temen cici ada yang ngatain dong? banyak banyak yang ngatainya banyak bodoh amat buat ngata-ngatain sih nggak ya nggak tau ya di belakangnya pasti ngatain nggak ya dikatain makin cuman kalau kedepan kalau itu ini ada lu ya gimana ya ini kok begini ya begini-begini cuman kan ada yang sebagian yang udah ada yang tau kan oh modelnya kayak gini oh cuman begitu-begitu aja banyak sih yang begitu tapi sekarang ini mau ketemu lagi udah ngatain mau foto ada lu ya gini-gini eh ujung-ujungnya eh lu kalau mau ketemuan ini gue ikut dong ya lu mau minta foto alisannya minta foto sama kayak gini seneng udah aja begitu jadi gimana ya orang ini maunya gimana ya udah ngatain-ngatain eh ujung-ujungnya minta foto ya sama kayak lu semua tuh netizen gua tuh sebenernya tuh benci tapi ngefans lu tau nggak benci tapi cintai tuh namanya artinya fans yang tertunda gua ngapusin gua ngomong apa yang penting gua menghasilkan duit dan lu orang cuma nontonin gua disana abisanya gua udah kemana-mana terus pernah temen Vina ada ngatain nggak nggak sih cuman kayak sempet ngeliat di kayak di tiktok atau di sosial media gitu kayak nyindir-nyindir lah pas masalah iphone gitu lah ya cuman kita ya gimana kan gila cuman gatau kan dia cuman gatau dari sekalanya itu siapa yang ngeliatur kan jadi jadi gimana? ya pokoknya kayak apa sih ngesop banget gitu-gitu emang kayak sultan apa gitu-gitu doang tapi yaudahlah deh aja lah eh bernah deh cincin penamakan Mbak Mie yang ngomongin obut ya Mbak Mie yang mana? oh enak lagi ini jadi yang di pasar-pasar pokoknya di pasar oh iya di pasar karamun deh segalanya jadi kuliah ibu itu yang terkenal di segala macam kalangan dari atas sampai bawah semuanya kenal gue bahkan sampai gue kemana-mana ada aja yang ngomongin gue yang cici gue ke pasar ke pasar ke pasar BSD lagi itu kita makan nih kita makan ini kita lagi satu keluarga nih makan disini sebelah ada anak muda eh gue benci banget tuh sama si Dennis kita begini aja semua itu muka ya gak tau terus kita dengerin kita dengerin semua itu katanya kayak 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 cakep aja 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 oh dia kan cowok yang ngomong cowok yang ngomong iya dia bilang ini gue enek banget liatnya kayak begini-begini gitu kan karena kan dia kan di FVP terus kan oh iya waktu itu lagi rame-rame kita cuma dengerin aja ketawa-ketawa satu keluarga tapi gak semua orang bisa loh kayak gitu gak bisa ada yang temen gua juga bilang tuh lu tuh termasuk yang bagus jadi kalo misalkan sambil apa sambil ada jaya jualnya misalkan jual bunga itu susah loh susah 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 banget kan lu enteng tuh orang lain juga bisa kayak begitu bener toko bunganya banyak yang ngat-ngat-ngat buat bodo amat ngarep-ngat bales mungkin toko bunganya rame iya kok ketawalin aja semua iya yang penting yang penting duit masuk yang penting duit masuk yang lain gak pusing gak pusing akhirnya gua mau dikatain kagak lah hubungkan gua makin seneng say malah tambah seneng lu tuh mau menghancurkan di bagian mana di bagian pihak keluarga gua-gua-gua penting imas say emang bangga say karena udah terbiasa dihujak udah terbiasa kita mah santai jadi gak mau pusing dari mama anaknya cicitnya cucunya semuanya terus dari itu juga pada bingung kita tuh sebenernya kaya apa enggak jili yang kaya-kaya kaya-kaya juga enggak jili yang susah nih ya beneran tapi menuju ke atas ya yang penting gue gak kere kita semua gak yang kere ya makan yang mewah-mewah juga masih kesal terus itu juga bagus-bagus berenda terus juga perawatan juga putih terus berapa dia dia emang ngerjainnya juga gitu serem terus kayak gitu kalo yang pujiin yang agen kan kalo temen terfiah kan gak ada yang tau ya maksudnya gak tau ya gak tau siapa yang gak tau siapanya jadi ya gak ada yang ngomong apa-apa sih gitu doang wah temen pipit banyak tuh yang ngakain tuh karena pipitnya loh karena gue baru baru iya wah dia paling paling kena deh mentalnya teganggu aja enggak dia mah bisa-bisa hahaha dia malah makin seneng ih makin rame iya akhirnya kan tiktoknya rame dia tiktoknya rame seneng dia emang gak ada masalah apa-apa sih sebenernya jadi kita emangnya gak bersyukur kita emang asik apapun yang kejadiannya mau jelek mau enggak ya bersyukur aja bersyukur aja bersyukur yang penting kalo luarnya dah hebat yang penting kalo luarnya duit masuk duit masuk yang penting itu jangan sampe duit keluar iya terus kan yang penting kan jadi sesuatu ya iya semuanya kan jadi sesuatu memang itu dari dulu kan lu kan dari dulu kan pengen jadi artis pengen banget udah terlaksanakan udah terlaksanakan dari dulu itu ya kesuksesan yang tertunda kesuksesan yang tertunda iya biar nah mungkin belum waktunya dulu belum waktunya sekarang udah waktunya sekarang udah waktunya waktunya mendunia terus pesannya bunyinya jangan sampe apa yang penting sih sukses ya enggak lah pasti udah tau lah gak bakal kayak begitulah bikin video bokep dulu sih mungkin iya enggak apalagi pengen pelan bokep aku iya enggak pelan bokep tuh iya pelan bokep si ayah iya akun bokep iya gak mungkin video bokep mama gua udah curi gak nih? 15 detik 15 detik 15 detik 15 detik titik yang gua di tag dimasukin ke akun bokep iya jadi ceritanya tuh awalnya tuh pada suatu hari pagi hari nih WA gue ponselan gue dia masukin video cininis ke akun bokep iya 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 WA abis dia WA kan marah-marah dong cininis nisau juga cininis pos tau kenapa yang orang yang gak tau iya kan nis marah-marah di IG terus nisau juga cininis pos jadi semuanya yang gak tau cininis tau si mama tau itu apa nis apa 15 detik gua udah curiga nih dia 15 detik 15 detik fotonya yang mana gua gak kasih tapi gak lama pengargelama semua dihapus sih iya iya karena dia berwarna cek polisi hahaha udah cek sana sini sampe bukan poe dan metrojaya aja polisi lalu lintas juga hahaha salah cek hahaha salah cek tapi apa-apa judulnya polisi betul pak polisi apa polisi apa semuanya semuanya sama polisi tanggapannya apa pertama kali dengar video cininis masuk akun bokep enggak sih enggak enggak yakin sih kayak gitu masih ngayakin tinggal kaget aja pasti kok ini begini udah gitu kan lagi tidur juga malam-malam itu malam-malam jadi udah gitu nah udah terus baru-baru ngomong sama Pina gitu ya udah kaget aja nggak kegituan padahal kan punya orang-orang yang nggak mungkin lucu aja sih bisa kayak gitu dimasukin ke akun bokeh ah iya ditangkep tuh gitu aja jualin videonya aja jual-jual member gitu kan iya iya konten patinum tuh kalau menangkep tangkapnya dia dan mereka modus itu berjualan akun bokeh di Twitter Twitter sama di telegram ternyata ini buat polisi-polisi yang mau nangkep nih tukang-tukang bokeh ini ya itu itu dia terus gitu netizen dia ini karena pakaian apa segala macem enggak ada yang pake hijab dimasukin ya ada ada yang pake hijab aja tuh dia ngambil-ngambil gambar-gambar kan banyak yang begitu banyak gambar-gambar yang pukuan-pukuan yang cantik yang seksi udah diambil aja itu aja pake hijab juga ada misalnya ada sih ada 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 kalau mau cari kok masih ada lah ya maksudnya ya maksudnya emang kalau kita nggak benar bahasa itu gua di olahraga tiktokan ini terus gua kalau olahraga mesti pake apa ya pake baju gaun dan lu kan ngolahraganya berangkut bukan yang ngolahraganya belum pernah lu pake gaun terus pake baju india gua olahraganya ya ga bisa kan jadi poting dulu coba coba kayak mana poting gua pake baju apa kalau misalnya olahraga yang penting gua ga bikin bokep terus di situ gua juga teranjang ya teranjang tapi di pada tempatnya bukan pada video teranjang di kamar mandi pas mandi orangnya ya pake baju olahraga tidur-tidur seksi atau enggak yaitu otak lu aja yang berbuka semua ini gua terbuka semua gaji dan gaji kebijakan itu tidak menganggap hukum mana ada UUDnya emang ada UUD nggak boleh pakai baju seksi nggak ada itu kan baju olahraga udah berapa bisa ya kan bawa video apa aja emang ada ya enggak ada nggak ada terus Cini bisa bikin kali ya peraturan perundang-undangan itu sih, omong ngomong apa? omong ke video pocket ngomong apa? siapa? si mama oh enggak mama tau, emang omong tau? enggak omong nggak tau itu cuman dia nanya dia bisa tau ya dia bisa tau deh pengen liat videonya mana gitu pengen liat videonya mana gitu kan waktu itu kan rame tuh fotonya yang di instagram ya waktu itu dia bilang dia bilang enggak bukan nggak pake BH ya pake baju olahraga itu loh yang mah kayak dimasukin di situ terus mama bilang nih gua lagi curiga nih sama si ninis nih itu 15 istik 15 istik kapan tuh? apa ya? gua udah bego apa ya? yang mana? itu yang 15 istik 15 istik bilangin ya jangan macem-macem ya ntar gua udah sakit bapak liat ya jangan sampe bakal liat ya jangan sampe bakal liat ya jangan sampe bapaknya liat ya gua nggak tau sih ini jadi gue gue di mati-mati coba liat cari kamarnya gua nggak kasih udahlah gausah diliat daripada sakit hati tapi komennya sih parah ya hanjur ya? oh parah hanjur parah parah banget apalagi pas awal-awal dulu wih parah banget terus live lagi isinya semua hujan aja sampe saudara-saudara yang di bandung itu sampe saudara-saudara yang di bandung udah teleponin pada WA oh saudara di bandung juga? sampe tau ya? iya sampe tau semua semua saudara-saudara itu hati-hati ya hati ya? ntar kalo kenapa-napa di luar kalo arang apa kayaknya serem banget ya padahal kita biasa aja kan biasa aja ya ma kita tuh sehari tuh kalo misalkan nggak dihujat ih kok hujatan nggak ada ya? masih ngomong kenapa ya? iya emangnya gua pencitraan apa ya kayaknya sekarang juga banyak yang muji-muji ini kenal aja kenapa sih yang muji-muji gua? karena udah terbiasa dihujat iyaa apa netizen udah mulai capek udah mulai capek kayaknya paja BU butuh dana dia udah nggak ada inspirasi lagi buat ngehujatnya kalo ngomongnya apalagi udah udah bingung capek udah keluar semua masalahnya kayaknya kayak netizen yang kena mental kan kalo misalnya kayak kemarin tuh ada yang heboh-heboh tuh orang korea tuh yang orang korea ngatang-ngatain orang indonesia kan ini disun ada ada lagi heboh juga itu pokoknya orang indonesia orang indonesia dikatain jelek dikatain pokoknya orang korea tuh lebih di atas emang itu cowok apa cewek? cowok cowok orang korea cowok orang korea nggak sih cowok orang korea jadi orang netizen indonesia dong paling jagonya dong paling hebat dong semua diserbuin gila gila tapi dia minta maaf-minta maaf tetap diserbu juga dia diserbuin ya minta maaf ya minta maaf ya minta maaf ya kalau lu kan nggak pernah minta maaf ya halusin ya tisian yang minta maaf sama gue udah ngantain gue suka minta duit minta handphone lagi tisian kakak kan kaya minta handphone dong kasih jangan kayak orang susah kasih kasih dong buat giveaway dong giveaway ngapain tuh dikata kakain terus gue ngomong thank you masalahnya ngatanya tuh parah ci bayangin ci bangun ci dong padahal kirimin video bokep ke nama kantor bagus dong iya iya kenapa ga di videonya sekalian iya 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 dihujat dihujat dia pernah gak baca jenis di pekosa gitu-gitu bawa ke rumah itu gak takut oh itu takutnya cuman gitu aja apalagi pipit kan dulu kan kalau pipit kan sekarang udah mulai-mulai ya oh itu gb gb gitu dulu juga sempet kepikiran juga aduh ma anterin deh takut disirem itu adalah pasti kalau misalnya orang wakil-wakilnya juga pada temen-temennya ngesek pada temen-temennya semuanya pada ngeblok dia ya apa diapus sih waktu itu bukan kayak diresain itu kayak di jahat gitu lah terus ada di Cindy di Cindy secara langsung apalagi di WA, di DEPA kalau gue kan depan-depanan pasti jelek apanya lu jelek katanya si pipit lu jelek jangan ikutin nilis jangan ikutin nilis muka lu jelek gue itu yang ngomong gue kan namanya ya kayak masak apa aja padahal yang ngatain dia terus katanya orang tokonya ngomong katanya eh yang entros gue banyak kemarin mobil apa yang entros kita McLaren, Martin lu mah masih kerja disana gimana ya bentar lagi juga tapi semua emang rata-rata sih begitu sih orang sirikan tapi nanti kalau misalnya belakang-belakangnya pasti minta kotor udah banyak yang kayak gitu telepon-telepon, lu gak bener ya belakangan hujungnya ntar kalau ketemu minta kotor ya, temenin ya baru ya itu biasa lah kadang-kadang orang suka begitu ya iya emang udah gila lu sejak terkenal sama sekarang berubah gak? enggak, masih tetep aja sih gak bisa roba-roba begitu aja tapi ada perubahannya juga loh apa? olahraga ada positifnya terus gak gila terus gak gila kayak dulu seorang marah mencek-mencek karena kebanyakan waktu luas karena amarnya di emosikan di tiktok udah dikeluarkan di tiktok bener jadi keluarga sama yang anda gak kebagian semuanya sama di season semua keluarga udah gak diajak ribut masalahnya gak dirasain ya bagus juga sih terima kasih sama netizen buat tempat pelampiasan kemarahan iya, tapi capaian hidup kan capaian hidup terus di youtube, kalau finas kan sibuknya apa? ya paling lagi mau bikin youtube-youtube aja sih itu aja konsepnya apa? main game demen-demen aja sih dua-duanya misalnya pokoknya ini kayak genius yang ada buat mader tambah stres udah ninis itu cucu gua kayak begitu lagi lu bilangin yang urusin gua lagi yang gerbang gua orang yang happy gua yang kenal kalo aku kebersamaan tapi kalo main ke sosmed tapi kalo main ke sosmed pasti dihujat terus cakep apa ya? kalo dihujat sih gak masalah cuma kalo buat pakaian kem gitu kayaknya yang dihujat pasti tapi banyak juga bajunya ketutup juga dihujat banyak yang dihujat mau sejauh-jauh Kaisang anak pasidennya bener masalah Kaisang padahal bebas suka-suka sih mau sama siapa cuman kan mungkin karena mereka pacarannya udah lama jadi kan namanya orang tua ya pasti belain anaknya lah iya tapi gak ibat juga kali terus dihujat itu main game iya cuman belum lagi mau fokus di game aja sih biasa aja sih pas-pasan lumayan lah dibanding makeup eh kalo temen-temen katerengen kurang ya menurut cuman menurut gue bebas orang berpendapat soalnya kalo Fina kan mukanya enak cakep jadi kalo makeup kan masih lucu oh gitu masih bagus sih kan yang lucu iya kan ya yang dimana-mana kita jujur aja realistis yang realita aja udah turun nantinya disana hahaha makeup juga bikin sama game gitu nama youtubenya apa? takashihana itu inspirasi dari mana namanya? bikin-bikin aja gitu iseng-iseng bermain dengan kata-kata gak ada bikin bermain dengan kata-kata oh gak ada akhirnya? ada nanti dibikin dulu pikirin dulu nusul terus yang satu lagi yang konten beda lagi Laurence Jovina nama aku pribadi yang game beda sama yang pribadi kenapa masih dibedai-bedain gitu? ya kalo game sebanyakan gitu sih kalo game khusus game orangnya juga pake namanya beda-beda bukannya biasanya satu video bisa kan gak ya di playlist ya? kita juga gak playlist ya ampun jorek banget nih pernah makanan tuh? gak apa-apa kalo masih cocok mah gak apa-apa kalo anjing kampung ya gak masih jibo yang bersatu ya gak apa-apa yang penting sayang ya namanya sayang kayak pacar aja namanya sayang ya air udah juga gak apa-apa ya gak apa-apa terus di situ kenapa aja di satu aja? ya pengennya dipisah terus mau bikin paman apa aja di situ? ya main game tentang game-game nanti mau coba game-game yang lain game-game apa aja? sejauh ini sih baru ada mobile legend, pubg, ama free fire tuh eme jago pilih namanya gak sih, pacar aduh ya petirin malah yang bikin tapi aku guys, tapi cakup cuman demen aja kalo main mobile legend aku demen nanti sampai petulis drawin saya Jovina sama kakak sihana jangan lupa di like, subscribe, dan komen di share kita semua sekolah kaya kita tuh simiosis mentalisme semua masih sakit ketal guys bener-bener karena ada godmothernya jangan sampai nyangkut nanti ya kapan-kapan sama godmothernya ya iya, nanti kapan mama gua sekarang mama gua takut-takut tentang covid bukan gua mau tunjukin pro bobo siapa gua mah gak malu lah, gua bangga bobo-bobonya bangga mamanya mamanya gak takutnya iya mah aku suka error kalo halus puka-puka kaya enggak, gak juga kayak begitu sih lebih ke error ya errornya error parah apa yang gua mau harus jadi gitu aja kalo halus sampai menghayal gitu kayak artis-artis emang enggak kalo hayalan mah biasa lah itu kan namanya mimpi mimpi jadi kenyataan iya gak co iya itu tadi pesen ya mau sampai netizen enggak sih cuman kalo misalnya kadang-kadang ya kalo nge-ujar tuh ya mulutnya tuh ya ngomongnya tuh sampe kadang-kadang suka rasis ya oh iya kan kadang-kadang rasis kan pipit juga kena gebi kena rasis juga jadi saudara-saudara tuh yang sampe di Bandung juga sampe entar ya kalo kenapa-napa nah itu tuh kalo netizen kalo misalnya itu tuh jangan sampe rasis lah itu ada hukumnya tuh iya karena kan tetep aja ya orang Indonesia juga ya iya semua juga lahirnya di Indonesia tinggal di Indonesia kita tetep selalu tinggal di Indonesia lahir apa cari makan apa semua di Indonesia warga negara juga warga-negara Indonesia warga negara juga warga negara Indonesia gitu ya cuman itu aja sih yang lain sih gak masalah kalo mau ngomongin apa sih gak masalah kalo rasisnya itu loh bisa ditangkep tuh kalo ngapain gua malas aja kalo ngapain gua malas aja kalo ngapain gua ngapain gua biar dapet duit nanti ga di hujat lagi gua juga sempet kawati sempet kawati kemarin yang masa gua raporin akun polisi itu dia video eh tentang akun bokap itu gua kawati ga di hujat gua lagi iya gua puji dong iya 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 kadang-kadang bingung juga ya begitu kan bikin kesel diri sendiri karena gitu terus panya nanya karyanya siapa kenapa karya karya banyak kan? banyak karyo banyak kan? banyak karya mah banyak lah sampe jadi begini itu sebuah karya ngebacot itu kan karya ya? belum tentu semua orang kan bisa kaya begitu joget joget nyanyi tuh coba sih joget sama nyanyi lagi? itu ya kalo nyanyi semua gila semua tepat harus begini aja full fashionnya lagunya blackpink blackpink kita nyanyi dong harusnya tagnya kelisah kelisah jangan nanti Risa kena mental kena mental kena mental terus pesen buat Cinis dari Vina apa? pesen Cinis eh pesen Cinis buat netizen pesen buat netizen pesen buat netizen ya kalo mau hujat mulu yang rugi mereka sebenernya iya yang untung kayak Cini ini segini lagi jangan ngomong gitu dong nanti saya hujat lagi nanti ga ada yang hujat yang hujat terus aja gak usah ngomongin kaget gak usah banyak bacot juga pengusaha gua ngomong buka lapangan kerja lu kan ngapain? gua ngomong kasih kerjaan ke orang buka lawangan penghujat jadi kalo orang ngangguk lu kan sekarang ada kerjaan berpujat gua juga buka lawangan ya kan banyak di rumah kan karena covid iya banyak covid, jadi mereka sekolah-sekolah ngehujat itu buka lapangan pekerjaan ya? apaan pekerjaan ya? yang banyak ngeset, ketahannya ngehujat gue mereka tersalur kan? mereka tersalur kan? setelah pagi pesan-pesan itu aja? pesan bocci finis? makin sukses aja deh makasih supportnya, keluarga-keluaraku sama, yang paling penting dapet jodoh gak usah ngomongin jodoh, kayak netizen tiap hari nanya jodoh 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 si mama ada yang mau nyatuh ngomong aja, mama gak berani ngomongin jodoh apaan? ngomong? ngomong, dia bilang, itu call sinis itu 15 yang masalah 15 itu, itu 15 instagram kapan dia mau jadi jodoh? kalau misalnya begitu cowok-cowok padahal kali gitu cowok-cowok padahal kali enggak, dia gak tau dia gak gua maik video jodoh belum dia tapi cuman ada video ini video ini, bukan bokep dia pake bajunya aneh-aneh dia tau, dia pake bajunya aneh-aneh gitu aja jadi dia si mama ngomong gitu, itu kalau misalnya dia begitu mana ada cowok-cowok kalau laku sih cowok juga takut kalau laku sih sebenernya laku ya ya cuman ada yang maunya ya aku sih laku ketinggian cuman maunya ketinggian sama kebanyakan jadi susah susah juga, bilinya mana terus begitu semuanya kayaknya ada kurangnya yang sempurna gue doang gak ada, gak ada yang sempurna iya gak ada yang sempurna nyata guys, hidupinnya guys ya nikmatin aja oke, jadi ngomelin dong channel Vina udah tadi oke, jangan lupa subscribe di channel aku takasihana jangan lupa like, subscribe, comment, and share to your friends terus juga follow IGnya Lorenzia Jofina ini juga cici aku mau jadi youtuber hari-hari youtuber bujim, 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 bujim agak beban pake tentop sama pendek terus kepal kaki-kaki kepel bucak-buccak karena ini semua tubar berdua agak yang terluka secara pendek tapi gerak lemak-lemak ya lagi bukan, lontong pita lontong semua pake jasa gak pake bihan juga langsung 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 sama-sama sakit anak gue punya kira anak gue semuanya kira bener-beneran gue jadi sakit jalan oke, jangan lupa di follow IG Cici apa? Francisca Susan ini Cici gue, ini penakan gue itu kan cakep-cakep, kita udah bibit udah bagus gitu jadi bukan masalah oke, buat kalian jangan lupa di like, komen, subscribe terus di sebarin videonya biar makin banyak nonton ke makin kaya oke bye bye masa gila ngomong-ngomong gak berasa berapanya hai Bye Terima kasih.